Wadidaw Hehey Gimana? Sudah ada update soal brama? Yuhuu wadidawers Balik lagi sama mimin yang selalu bikin candu Sampai bikin kamu tercandu-candu Hehey Kamu nanya, aku ini siapa? Aku mimin dong Hehey Mimin denger-dengar, kalian lagi galau ya? Ngapain galau-galau sih? Nanti kayak Kapten Bintang yang selalu galau Karena Dokter Nagita tuh Ngomong-ngomong soal sinetron yang satu ini Mimin lagi kesel Karena sikap Kapten Bintang Yang terkadang suka kehasut sama omongan Hingga jadi bikin baper sendiri Nah, makanya Kali ini mimin mau kasih kalian video Dimana Kapten Bintang baper Gara-gara Nagita Karena kesundut kompor Kompornya Dokter Andra sama Suster Maya guys Wadidaw Tanya sama pacarnya Oh, iya Dok Tadi tuh saya denger Keluarga pacarnya jemput Dokter Nagita Buat ngurus pernikahan gitu di Jakarta Hehehe Keluarga pacarnya datang jemput kita Ibu-ibu mau berobat sama Dokter Gita? Iya Dok Sus Kalau saya boleh saran Mendingan jangan sama Dokter Gita deh Bu Di urutan ketiga Rumah sakit Marimba rusuh Karena gosip yang beredar Soal cinta segitiga Dokter Andra dan Dokter Nagita Dokter Nagita dituduh Telah merebut Kapten Bintang dari Dokter Andra Kenapa Jen asal fitnah deh? Kau nih Suster nih Dokter Gita tuh licik Dia udah ngerebut Kapten Bintang dari Dokter Andra Aduh kasian banget ya Dokter Andra jadi korban Saya cek untuk tekeran darahnya dulu ya Dokter Gita tuh licik Dia udah ngerebut Kapten Bintang dari Dokter Andra Aduh kasian banget ya Dokter Andra Dan hal itu membuat para ibu-ibu di Marimba Nggak mau diobatin Dokter Nagita Saya nggak mau diperiksa sama kamu Ini semua karena mulut ember Suster Maya Aduh gaser ke mulut Udah kayak sambel mercon Sambel mercon mah enak ya Dicocol sama tempe no Hah hai Dokter Dan akhirnya beberapa pasien mengadu kepada Dokter Nagita Kalau Suster Maya udah ngomporin para pasien Gini loh Dok Tadi Suster disana bicara kepada warga Katanya Dokter Andra dan Kapten Bintang itu gagal nikah Karena Dokter Nagita Apa itu bener Dok? Apa? Nagita akhirnya tau Kalau ini tidak lain adalah ulah Dokter Andra Dokter Andra Dokter Andra Saya perlu bicara Ada apa sih? Kemudian Dokter Nagita pun melabrak Dokter Andra Tolong ya Bilangin sama Suster kamu itu untuk jaga mulutnya Kenapa emang Suster saya? Saya tau Suster Maya jelaki-jelaki saya Bilang saya pelakor Dokter genit Bukannya itu kenyataan ya Bintang aja bisa kamu godain Gak tau kan Laki-laki mana yang kamu godain lagi Jangan-jangan semua cowok disini udah kamu godain lagi Eh jaga mulut kamu ya Jangan sembarangan nunduh Nagita kamu Aku pikir kamu tuh Gila-gila sama saya Gila-gila sama saya Gila-gila sama saya Gila-gila sama saya Gila-gila sama kamu Dokter Nagita Tapi yang terjadi Dokter Nagita malah dituduh Telah membuli Dokter Andra Oleh Kapten Bintang Ikut saya Bih kamu ngapain sih? Jaga sikap kamu Jangan sampai saya susir kamu Cuma karena kita pernah punya hubungan Terus kamu bisa seenaknya sama orang-orang disini Apalagi Dokter Andra Bintang Aku Hormati Dokter Andra Bagaimanapun juga di Dokter Kepala disini Yaudah Kalau emang kamu mau aku pergi Aku pergi sekarang Gimana deh si Bintang ini Harus denger dulu penjelasan Dokter Nagita dong Ini main tuduh aja Wadidaw Dokter Nagita yang kesel dengan tuduhan bintang Akhirnya ngambek Dan nekat pengen balik ke Jakarta Waduh Tambah ruwet dah ini Ya halo Git Syah Aku mau ikut kamu balik ke Jakarta Kamu tuh pintar ya Bikin mereka semua Namun secara tidak sengaja Ternyata Bintang mendengar Percakapan Dokter Andra Dengan suster Maya Banget sama pelakor Penci banget Udah paling pas emang Maya Maya Iya Dan Kapten Bintang akhirnya tahu Kalau ini ulah mereka berdua Apa bener Kamu yang fitan Dokter Nagita Dokter Andra Saya minta tolong Anda untuk profesional Tapi keesokan harinya Nagita melabrak Dokter Andra Di ruangannya Bisa bersikap adil dong Bukannya malah belain suster Maya Yang jelas jelas salah Hah Saya Dan pertengkaran mereka Terdengar Sampai ke seantero rumah sakit Waduh Semua jadi berasa lagi nonton drama di radio Eh Nonton Dengar maksudnya Ha hai Astaga Bukannya ini suaranya Dokter Nagita sama Dokter Andra Bu Loh Bu Arum Kok kita bisa denger suara mereka berantem sih Ah pokoknya Bu Arum Aku mah dukung Dokter Nagita Apa-apaan sih mereka ribut kayak gitu Semua orang bisa denger kok kayak gini Kita harus sentikah mereka Sekarang juga ya Ayo Sun Akhirnya Kapten Bintang menghampiri mereka berdua Supaya berhenti bertengkar Kan gak enak tuh Didengar orang Kalian bikin malu tau gak Kalian sadar gak sih Suara kalian didengar sama semua orang Dokter Gita Semua masalah sudah clear Dokter Gita Saya mendengar Dokter Gita mau pergi dari sini Saya berharap Dokter Gita bisa mempertimbangkan kembali keputusan itu Tapi akhirnya Bintang nyuruh Nagita Buat balik lagi kemari mbak Saya akan tetap disini Dengan satu syarat Tapi Dokter Nagita Punya satu syarat tuh Yaitu Harus minta maaf kepadanya Dengan didengar semua orang Saya mau Kapten Bintang minta maaf sekali lagi ke saya Karena udah nuduh saya Mamam tuh Bintang Makanya ya Jangan bikin Nagita kesel Wadidaw Saya kan udah minta maaf sebelumnya Kenapa? Kamu gak mau Minta maaf depan semua orang Aku pikir kamu gentle Dokter Nagita Saya salah Saya udah nuduh kamu Saya minta maaf Saya terima permintaan maaf ya Saya terima permintaan maaf ya Beliau sekarang kritis Dan Saya tidak tahu Berapa lama lagi Dia bisa bertahan Jadi saya harap Mbak bisa menerima Martin Sekali saja Di urutan kedua Dokter mendadak harus balik ke Jakarta Karena papanya yang mendadak sakit keras guys Dan kepulangan dirinya yang mendadak ini Dimanfaatin Dokter Andra Dan suster Maya Buat bikin Kapten Bintang galau Iya Maaf dok Tadi kan saya tuh Langsung guru-guru kesini Mau ngasih kabar ke dokter Karena saya yakin dokter Pasti bakalan seneng denger kabar ini Emangnya ada apaan? Tadi ada orang dateng Buat jemput Dokter Nagita Buat pulang ke Jakarta Ya biasa lah Namanya uler Gak bisa ngeliat orang seneng Lagi-lagi mereka bergibah Bilang kalau Dokter Nagita ke Jakarta Oh Karena mau ngurus pertunangannya dengan pasya Iya dong Kali itu saya denger Keluarga pacarnya jemput Dokter Nagita Buat ngurus pernikahan gitu di Jakarta Keluarga pasya datang jemput kita Dan percakapan mereka lakukan secara sengaja Agar Kapten Bintang denger Eh bener aja Kapten Bintang denger tuh Dan langsung baper Kapten Bintang galau dengan kepergian Dokter Nagita Apalagi perginya karena mau tunangan Bikin Kapten Bintang jadi gegana Gelisah galau merana Hahai Sampai Dokter Nagita mau ketemuan Bintang Eh Bintangnya gak mau Alasannya banyak kerjaan Kerjaan mikirin Dokter Nagita gitu maksudnya Hahai Tadi Kapten Bintangnya lagi sibuk jadi Dia gak bisa nemuin Dokter Bintang bilang gitu Iya dok Tapi dia Tau kan Saya mau pergi malam ini Tadi sih Udah saya salamin pesan Dokter ke Kapten Eh Kapten Bintang juga Salam ke Dokter Nagita Kata dia Semoga selamat sampai tujuan Akhirnya Dokter Nagita pun pergi ke Jakarta Dengan dijemput asisten papanya Dan Kapten Bintang yang tau kepergian Dokter Nagita pun Akhirnya Diem-diem buntutin dirinya Sampai ke dermaga Kamu tega banget Bi Kamu gak mau temuin aku Bahkan buat terakhir kalinya Aduh Bintang makanya kalo cinta bilang Jangan kebanyakan baper Mending makan lemper Nyang Aku ada disini kita Biarpun kamu gak liat aku Tapi paling gak Aku bisa liat kepergian kamu Aku doain kamu bahagia sama pilihan kamu Selamat tinggal kita Sustermaya Hasil tes pasien atas nama Bu Wiji udah keluar lo Ah sudah baik Dok saya ambilin dulu ya Durutan pertama setelah kepergian Dokter Nagita Sustermaya masih aja berulah Di sebuah tempat dimana Dokter Andra dan tim sedang sibuk mengobati para warga yang sakit Dokter Andra tiba-tiba pingsan Karena belum sempat makan Ya Allah Bu Dokter Bu Dokter Lu gimana nih? Bu Dokter Dok ini kenapa? Dokter Dan hal itu diketahui Kapten Bintang Kapten Bintang pun menggendong Dokter Andra ke kem perawatan Andra kenapa? Kayaknya lagi gak enak badan dari tadi belum makan Momen bagus nih Dan hal itu justru membuat lahan gosip buat sustermaya Emang deh ya gak dimana gak dimana Biang gosip mah selalu ada guys Sekarang bukan mulutnya yang berbicara Tapi melalui sosmed guys Sustermaya membuat live streaming video Dimana Kapten Bintang yang sedang membantu Dokter Andra yang sedang sakit Dan seketiga marimba geger dengan video tersebut Udah kayak selebritis aja nih Kapten Bintang sama Dokter Andra ya He hei Sekarang kamu makan Enggak, aku masih lemes Enggak cuma sampai disitu guys Sustermaya lagi-lagi bikin ulah Dia sengaja dong video call Dokter Nagita Biar melihat kemesraan Dokter Andra dan Kapten Bintang di kem Halo Dokter Nagita Maaf ya saya video call malem-malem Iya ada apa Sus? Bener-bener aja Secara disengaja Dokter Andra pura-pura pingsan Disamping Kapten Bintang Dan Bintang pun gendong Dokter Andra Disaksikan Dokter Nagita guys Tapi kan harusnya Sustermaya tau kalo itu ditaruh di ruang penyimpanan Kenapa harus sampe video call saya? Iya Saya kan juga kangen sama Dokter Nagita Udah berapa hari gak ketemu Emang deh Sustermaya jago banget nih bikin drama Besok-besok mending jadi suradaranya aja dah Bikin sinetron tuh bareng Mimin Judulnya Julit, hahai Indra Tunggu kan kamu masih lemes Ayo Sekarang kita balik ke barang kamu ya Kok bongong aja sih? Barangnya dimana Dok? Oh itu tuh di rak yang paling atas Oh ditaruh disitu pantesan saya gak keliatan Yaudah thank you ya Dok Tadi Kapten Bintangnya lagi sibuk jadi Dia gak bisa nemuin Dokter Nah guys Kesel gak sama episode kali ini? Kalo kesel samperin aja tuh aktor sama aktrisnya ya Jangan samperin Mimin Karena Mimin cuma ngerekap aja nih episode-episode mereka Tapi gak cuma kalian yang kesel ya Mimin juga ikutan nih Rasanya pengen jambak kondenya Sustermaya tuh Semenampol bibirnya yang kayak soang Canda ya Kenapa aja nasal fitnah deh Yaudah deh Mimin mau pamit dulu Mau siap-siap ke lokasi syuting Bintang Samudera dong Ya mau itu kasih lipstick ke mulutnya Sustermaya Ya biar menor aja Biar para netizen seneng Tapi sebelum itu jangan lupa di like ya Di subscribe dan komen channel ini Plus follow IG dan TikTok via Creative Hub Dicamin dah itu mah gak bakal kesel See you Eurah Thank you very much